Hai Assalamualaikum kali ini saya akan mempraktekan regulator LM317 dan sekalian cek suhu dan tes short circuit jadi regulator ini akan saya usahakan sampai mencapai tegangan 40 volt bahan-bahan yang diperlukan pertama tentunya LM317 lalu resistor 100 Ohm kenapa 100 Ohm agar outputnya dapat mencapai 40 volt dan potensiometera saya gunakan 5 kilo Ohm pertama saya tekuk dahulu kaki tengah LM317 sebagai output lalu pada kaki satu yang sebagai adjustable saya lirit saja dengan resistor 100 Ohm dan ujung resistor satunya lagi saya lirit ke kaki output LM317 dan saya solder kemudian kaki satu LM317 saya solder ke ujung kanan potensiometer kemudian saya solder kabel input ke kaki 3 LM317 lalu kabel ground input maupun output di potensiometer kaki tengah kemudian kabel output saya solder pada kaki 2 LM317 agar ada pegangan saya lem dahulu selesai saya coba kalian perhatikan tegangan outputnya masih nol saya beri tegangan input terbaca 1 volt ini karena saya menggunakan resistor 100 Ohm oke saya putar secara perlahan dan kalian perhatikan besar tegangan 3 4 5 6 7 9 10 12 14 12 19 19 24 26 32 32 3 9 ya sampai 42 Oke, saya buktikan Saya cabut Tegangannya 0 Saya pasang lagi Ya, 42 kembali Oke, saya turunkan tegangannya Saya berhenti di 12V saja Akan saya coba beri beban nanti Oke, saya coba beri beban lampu motor Saya coba Ya, nyala Tegangan outputnya drop sedikit Tidak terlihat rupanya Kalian lihat Ya, nyala Mantap bukan? Ingat, ini hanya percobaan Regulator ini normalnya digunakan Untuk mengatur tegangan antara 1,25V sampai 32V DC Oke, selanjutnya akan saya coba Suhu dan short circuit Pertama, saya akan coba ukur Atau tes suhunya Saya jepit saja sensornya Kalian lihat Suhunya terbaca 32,7 derajat celcius Ini bebannya lampu motor 12V Saya tutup dahulu Agar tidak silau Saya coba nyalakan Dan kalian perhatikan suhunya Ya, sudah mulai naik suhunya Sampai jumpa di video selanjutnya Karena dengan beban lampu ini Derajat maksimum Sepertinya 65 derajat celcius Tidak naik lagi Saya ganti saja bebannya Dengan LED 10W Yang saya paralel 4 buah Saya rakit dahulu Oke, sudah siap Saya naikkan tegangannya Agar arusnya naik Kalian lihat tegangannya Saya naikkan lagi Agar arusnya naik 10V Saya harus mengatur Agar arusnya jangan sampai lebih dari 1A Karena LED yang saya gunakan Tidak saya tambah heatsink Jadi akan saya tes suhu pada regulatornya saja Oke, saya rasa cukup Karena suhunya sudah mulai naik Kalian perhatikan saja suhunya Sudah 91 derajat Sudah 100 derajat 109 Oh, saya juga baru tahu Bila pengukur suhu ini Maksimumnya sampai 110 derajat celcius Oke, saya matikan saja Jadi tidak jadi Saya coba sampai tuntas Saya harus beli dahulu Pengukur suhunya Yang bisa mengukur suhu sampai 200 derajat celcius Ini pasti suhunya di atas 120 derajat celcius Karena hanya saya jepit secara darurat Oke, kita coba apakah regulator ini masih oke Saya turunkan dahulu Saya turunkan dahulu tegangannya Ya, sepertinya masih normal Masih dapat digunakan Saya naikkan lagi agar lednya menyala Sekini saja agar suhunya tidak naik lagi Kalian bisa ambil kesimpulan sendiri Kemudian akan saya coba short circuit Apakah regulator ini mampu Kalian perhatikan saya short Ya, lampunya mati Pada power supply saya memang ada short protection Tapi saya pasang pada input regulator Saya nyalakan lagi Masih bagus Jadi dengan percobaan ini Bila kita short sebentar LM317 ini tidak akan rusak Saya short lagi Kalian perhatikan Ya, mati Oke, mudah-mudahan kalian bisa ambil kesimpulan sendiri Sekian keterangan saya mengenai LM317 Memang masih kurang sempurna Tapi akan saya buat video baru lagi Bila kalian masih penasaran Terima kasih telah berkunjung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!